Terima kasih. Dari dulu sampai sekarang, Papa lihat kamu belum juga punya pacar. Apa kamu susah mencari perempuan untuk dijadikan pacar? Apa perlu Papa jodohin kamu? Enggak apa. Enggak mau. Emangnya sekarang jaman Siti Nurbaya pakai di jodohin segala. Tapi Papa khawatir, Joko. Karena kamu sampai sekarang belum juga punya pacar. Sementara Papa sudah ingin sekali melihat kamu beristri. Pai, Joko ngantuk. Mau tidur. Hei, Joko. Papa belum selesai bicara. Joko! Joko! Aduh, dia anak. Aku tidak bisa bohongi diriku sendiri. Jiwaku sebenarnya seorang wanita yang terperangkap pada tubuh lelaki. Tapi bagaimana aku mesti menjelaskan ini semua pada Papa? Tapi aku tidak boleh menjelaskan apa-apa. Aku ini... Aku ini satu-satunya harapan Papa. Sebagai penerus bisnis keluarga. Sebagai penerus keturunan Papa. Ya Allah, Ya Rabbi. Bagaimana aku harus melalui semua ini? Apakah aku berdosa telah melanggar kodratmu? Apakah aku berdosa telah menjadi seperti ini, Ya Allah? Ampuni aku, Ya Allah. Aku pun tidak ingin semua ini terjadi pada aku. Maafkan aku, Ya Allah. sudah menangis melihat subscribe ya. Ya. Ustaz. Itu saja. Kau. Kau. image. Kau. Bapak katakan beberapa hari yang lalu sama kamu. Kamu maukah Bapak kenalkan sama Joko anak Bapak? Saya sih terserah Bapak saja. Jangan terserah gitu dong jawabannya. Yang pasti, mau apa tidak? Iya, iya Pak. Nah gitu dong. Ya siapa tahu kamu cocok sama Joko. Nanti kalau kamu suka sama Joko, Bapak pasti akan segera menikahkan kalian betul. Silahkan, Ters. Bapak? Ya Pak. Joko mana? Joko lagi ada di kamarnya, Pak. Tolong Bok bikinkan minuman buat Mbak Desi, ya? Baik Pak. Silahkan duduk, Des. Kamu tunggu ya. Bapak panggilkan Joko dulu, ya? Astagfirullahaladzim. Aku cantik. Joko! Apaan kamu ini? Ayo jumpa muka baju kamu. Kamu pakai baju perempuan. Malukan. Eh Joko, kamu ini laki-laki apa perempuan sih? Hah? Sadar Joko. Apa kamu ingin jadi banci? Iya! Ayo mulai! Maafin Joko, Pak. Maafin Joko. Astagfirullahaladzim. Joko, Joko. Kenapa kamu seperti ini? Ayo jawab, Joko. Apa kamu banci? Pak. Joko sebenarnya udah lama seperti ini, Pak. Apa maksud kamu itu? Joko ini wanita. Joko bukan laki-laki. Maafin Joko, Pak. Alasim ya Allah. Joko, Joko. Apa kamu bilang? Jadi, jadi selama ini kamu... Iya. Benar, Pak. Sudah lama Joko ngerasakan kalau Joko ini adalah wanita. Dan Joko nyembunyi semuanya dari Papa dan juga dari orang-orang. Papa lihat. Lihat. Ini semua Joko nyembunyi sudah lama. Tiap malam Joko pakai ini semua, Pak. Tanpa Papa tahu. Papa nggak tahu apa-apa. Dia akan berusaha sebisa mungkin untuk menjadi seorang laki-laki sutuhnya, tapi Joko nggak bisa. Dia akan perempuan. Papa maafin Joko. Baik. Baik kamu dari sini. Ayo cepat pergi. Kamu sudah bukan anak aku lagi. Aku cicip. Cicip punya anak banci seperti kamu. Dan jangan injakkan lagi kaki kamu di rumah ini. Ayo cepat pergi. Pak. Maafin Joko, Pak. Maafin Joko. Pergi. Ayo cepat keluar kamu. Dan jangan bawa apapun dari rumah ini. Aku tidak rela hartaku dipakai oleh waria semacam kamu. Ayo cepat pergi. Ayo cepat pergi. Pergi kamu keluar ini. Bawa. Bawa. Ayo cepat pergi. Siapa itu, Mbok? Itu Mas Joko, Mbak. Masya Allah. Dia anaknya Pak Bambang, Mbok. Iya, Mbak. Anak Pak Bambang satu-satunya. Kalau boleh tahu, Mbok. Kenapa bisa jadi seperti itu, ya? Mbok juga kurang tahu, Mbak. Padahal Mas Joko itu orangnya baik sekali. Sabar, hatinya lembut. Silahkan diminum. Iya, Mbok. Ya Allah. Kenapa semua ini mesti terjadi pada anakku, ya Allah? Apa salah dan dosaku, ya Tuhan? Anak hamba bukan laki-laki di rumah. Dia seperti perempuan, ya Allah. Bapak tidak menyangka semua sekali, Joko. Kalau selama ini kamu berperilaku menyimpah. Kamu sudah mengecewakan Bapak, Joko. Kamu itu laki-laki, nak. Laki-laki, bukan perempuan. Ya Allah. Habis sudah keturunan saya. Ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Joko udah ngecewakan Bapak. Maafin Joko, ya, Pak. Tapi Joko tetap gak bisa merubah semua ini. Joko ini kan perempuan, Pak. Joko. Joko. Tidak, Tuhan? Selamat menikmati. Bangun lu, bangun lu Ngapain lu sini Maaf bang, sebelum saya ngantuk Jadi saya ketiduran disini Enak-enak kan lu Tidur di tempat gue Gue tau nih, jangan-jangan lu Abis main di tempat gue melangkanan lu Ngaku gak lu Enggak bang, sumpah Saya cuma numpang tidur disini Saya gak macem-macem, sumpah Alasan lu segala, sekarang juga Pagi, pagi suara jauh Tapi bang, ala gak apa-apa Tentu-tentu, lu bapak gila Cepat Beliau ini Pak Hendra Konsultan migas yang kemarin Bapak minta saya untuk menghubung beliau Oh iya Hendra pak, Bambang, ayo silahkan Saya permisi dulu pak Terima kasih Ya, kira-kira apa yang perlu saya bantu Untuk Pak Bambang nih pak Begini, Bung Hendra Saya membutuhkan tenaga seorang kesultan yang memahami selupluk dunia migas Kebetulan, perusahaan saya mau mengeksplorasi migas di daerah Kelimantan Timur Mungkin Bung Hendra bisa membantu bagaimana cara menangani proses semua ini Ya, kebetulan Memang saya sudah lama menggeluti dunia migas pak Dan saya akan coba untuk mengerahkan seluruh kemampuan saya untuk membantu Keberhasilan proses eksplorasi migas yang Bapak Bambang jalankan Oke, saya percaya sama Bung Hendra Terima kasih Bung Hendra Mudah-mudahan Aku bisa diterima jadi pembantu Sama pengasuh anak di rumah ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Jadi kamu bisa kerja apa aja? Saya bisa bersih-bersih rumahnya Masak, mencuci, mengasuh anak juga Insya Allah saya bisa Pokoknya semua pekerjaan rumah tangga Saya bisa Tuhan Lalu, sebelumnya pernah kerja di mana kamu? Dulu saya pernah kerja ikut sama keluarga orang bule pak Tapi sekarang mereka sudah kembali ke negaranya Makanya sekarang saya cari kerjaan Saya lagi nganggur Berarti kamu bisa dong menjadi pembantu di rumah kami? Betul pak Saya mau Saya memang lagi butuh pekerjaan Kamu udah punya anak? Suami? Apalagi suami, Nyonya Saya masih gadis Perawan Ting-Ting Oh, jadi kamu masih perawan? Kalau gitu, maaf ya Kayaknya saya nggak bisa terima kamu kerja di sini deh Kenapa sih, ma? Papa tuh gimana sih? Dia itu kan masih perawan, pak Nanti kalau dia ngapa-ngapain sama papa gimana? Pikir dong, pak Sudahlah, ma Kamu nih ngelantur aja sih Lagipula kan kita memang sedang cari pembantu Dan kita nggak punya waktu lagi untuk cari pembantu, ma Udah terima aja lah, ya Jangan curgan kayak gitu lah Joko Kenapa kamu bisa berperilaku menyimpang seperti itu? Papa nggak habis pikir, Joko Papa pikir selama ini kamu nggak punya pacar Kamu menolak menikah karena kamu susah mencari kadis yang cocok buat kamu Tapi ternyata Mulai saat ini aku jadi pembantu Mudah-mudahan aku bisa menjalani pekerjaan ini dengan baik Biar aja aku jadi pembantu sama pengasuh anak Yang penting halal Lagian, ini juga buat latihan nerapin ilmu yang pernah aku dapat di bangku kuliah Mendalami karakter anak, orang tua, dan juga keluarga Insya Allah Gimana dengan pembantu baru kita, ma? Gimana apanya, pak? Belum juga dia kerja Otomatis kita belum bisa nilai dia dong Ya, kalau papa lihat sih orangnya cukup cekatan Orangnya lembut dan tutur katanya juga halus Ih, papa tuh setau banget sih Papa tahu dari mana dia itu kerjaannya cekatan Yang ada nanti malah kelamar kamar lagi Eh, pak, denger ya Mama gak mau papa macem-macem sama pembantu baru kita Kalau papa sampai macem-macem Apa selingkus sama dia Mama bakal minta cerai Tahu Apaan sih kamu? Memang apa kamu? Alah, namanya juga laki-laki, pak Pembantu bisa aja diembat sama dia Laki-laki tuh kan kayak kucing, pak Apa juga dia doyan Astagfirullah, Razim Jaga ucapan mama Papa gak pernah punya niat sedetik pun Untuk berbuat seperti itu, ma Ya gitu deh, jawabannya laki-laki Bilangnya sih enggak Padahal otaknya kotor Emangnya mama nih gampang dibodohin apa? Ma Jaga ucapan kamu Papa gak suka mau bicara seperti itu sama papa Ngerti? Yaudah, kita lihat aja nanti Ma Ma Ini air jeruknya, Nyonya Silahkan ini minum Luar biasa masakan kamu, Juleha Enak sekali Saya gak nyangka kamu bisa masak seenak ini Iya, biju Biju masakannya top banget Rasanya kiki mau nambah nih Enak apaan? Masakan kampung kayak gini aja dibilang enak Mama malah mau muntah makannya nih Nggak enak tapi kok makannya banyak Kenapa sih, ma Ini buktinya, pa Kalau masakan dia itu gak enak Astagfirullahaladzim, mama Apa-apaan sih? Udah deh, pa, kamu diam aja Kamu tuh gimana sih? Kamu mau bikin saya sakit perut ya? Bikin air jeruk kok asem banget Desa bego kamu Maaf ya niya Biasa gak atin ya Bisa 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 Mama ini gimana sih? Baru satu hari Juleha kerja, Mama sudah kasar. Nanti kalau dia nggak betah gimana, Mang? Susah lo nyari pembantu sekarang. Papa-papa, Pansi. Pakai ngebelain pembantu segala. Apa karena dia cantik? Dia masih perawan? Bukan itu, Ma. Iya, kalau kamu marah-marah nggak jelas kayak gitu kan juga nggak enak. Lagipun salah dia itu apa sih? Kayak tadi Mama marah-marah di depan Kiki kayak gitu kan nanti takutnya Kiki malah ngikutin kamu. Oh, jadi Papa mau tahu apa salahnya si Juleha? Iya, apa? Salahnya Juleha karena Papa selalu memuji dia. Mama nggak suka, Pak. Mama kan istrinya Papa, tapi Papa selalu aja memuji-muji dia. Ternyata cemburu. Ah, Mama, Mama kamu nih nggak-nggak sih, Ma. Ya wajar dong aku puji dia karena masakannya tuh enak. Ya kalau masakan yang nggak enak ya nggak aku puji. Aku bilang terus-terah nggak enak. Pak, belum pernah sekalipun Papa memuji masakan Mama. Sekarang baru dimasakin kayak gitu aja sama pembantu itu, Papa udah muji-muji terus. Eh, Pak, kuping Mama tuh udah panas dengerinnya. Rah! Allah, Pak, kuping-kuping. Eh, berasak deh. Hei Kalian berdua lagi ngapain Mesra banget sih Kalian mau selingkuh dari aku ya Hei Juleha Kamu tuh bener-bener gak tau diri ya Baru pertama masuk kerja aja udah macem-macem Masalah aja Kita gak ngapain-ngapain kok ma Gak ngapa-ngapain gimana pa Udah jelas-jelas kalian main tata-tata pan mata Apa itu namanya bukan selingkuh Demi Allah ma Papa gak seperti mama kira kok Papa minum susu Tiba-tiba papa tersedak jadi basah begini Terus ngapain si Juleha deket-deket sama papa kayak gitu Ya dia mau ngambil cangkir yang papa pegang lah Hei Juleha Awas kamu ya Kalau kamu berani macem-macem sama suami saya Kamu bakal menyesal seumur hidup Ngerti Udah salah pergi kamu Kita bisa ngasin dulu biju kok biju sih yang jemput kiki mama mana di mama lagi di rumah sayang mulai hari ini sampai besok-besok yang antar jemput sekolah nangkiki biju aja nangkikinya keberatan kan mau banget lah biju kalau mama yang jemput sukanya marah-marah terus ya udah kalau gitu sekarang kita pulang yuk biju aku pengen minta gendong apa gendong Aduh badan gede-gini tak gendong coba yuk Oh aduh kamu tuh beras sayang kita jalan aja ya Halo ke Sip Mania mau tahu kabar terbaru dan terheboh minggu ini kabarnya nih artis terkenal Pak Karina akan diceraikan suaminya karena suatu hal mau tahu hal tersebut saksikan terus di gosip Mania akhirnya cerai juga loh mampus loh emang enak jadi jablay gimana sih sih juleha bego banget naruh gelas sembarangan juleha yanya juleha buruan sini cepat ianya saya lagi cuci piring aduh masak juleha dasar pembantu kurang ajar gila lo ya gue bilangnya lo malah mencari piring kue astagfirullahaladzir ianya saya denger tapi saya lagi cuci piring lo tuh maunya apa sih tadi lo sembarangan naruh gelas gue sekarang lo mencari piring kue eh dasar nggak tahu diri lo ampun jangan sakitin sayanya eh lo tuh ngesering gue banget sih gue gegetan sama lo dasar pembantu gak becus sumpah saya nggak sengaja jangan anak ih ih astagfirullahaladzir eh denger ya lo tuh bener bener bego pembantu gak becus serah lo astagfirullahaladzir iya Allah sabar ya Allah kasih saya kesabaran pa mamu udah nggak suka deh sama pembantu kita itu rasanya mamu pengen pecat dia aja sudah lah ma jangan pecat dia iya kalau nggak ada dia juga susah ma susah lo kemarau pembantu ma belajar jarang sabarlah ma nggak bisa pa mamu udah enak banget ngak mukanya dia iya pokoknya mamu jangan pecat dia ya papa tuh selalu aja kayak gitu ngebelain pembantu terus sekali-sekali ngebelain mama kenapa sih pa iya mamu belain kamu gimana kamu juga suka senaknya sama pembantu ma ma pikir deh ma kalau nggak ada pembantu kita juga yang repot loh ma dia tuh udah ngebantu kita gaji nggak gede tapi aduh kamu marah-marahin terus kenapa sih kamu dari dulu tuh nggak pernah cocok sama pembantu tapi kan mama punya alasan yang kuat ma nggak main pecat sembarangan ya paling itu-itu lagi alasan mama standar coba aku mau pikir deh kita ini punya pembantu paling umurnya sebentar cuma satu minggu haaah capek aku papa hei hei iyi jadi gemes deh sama jadi gemes juga hehehe pak tapi kita nggak apa-apa nih keluar berduaan kayak gini di jam kerja nggak nggak apa-apa memang kenapa kantor ini kayak saya kok kita bebas melakukan apapun iya ya kamu kerja di kantor saya nggak perlu terlalu capek seperti karyawan karyawan lain santai aja kerjanya ya ee maksud mas iya kalo karyawan lain kan harus mengerjar target setiap bulannya kalo kamu nggak perlu seperti itulah hmm makasih banget pak cokok nggak sama papa cokok pengen ketemu sama papa tapi kayaknya nggak mungkin lagi pak cokok nggak bisa ketemu papa papa udah ngusir cokok dari rumah memang wajar sih kalo papa kecewa sama cokok papa maafin cokok ya pak terima kasih kBy iya Hai lagi ngapain kamu sekarang cokok papa kangen sekali sama kamu kan kangen sekali papa menyusah telah musir kamu dari rumah Maafin Papa, Joko Maafin Papa Pak Bambang Pak Pak Bambang Maaf, Bu Hendra Tadi saya Ada apa? Sudah, saya periksa semua berkas-berkasnya, Pak Dan saya rasa Semuanya aman, gak ada masalah Tinggal pelaksana ini saja, Pak Bagus Baguslah, kalau begitu Sekarang, silakan saja Bung Hendra buruk semuanya Saya percayakan sepenuhnya Sama Bung Hendra Terima kasih, Pak Terima kasih atas kepercayaannya Saya permisi dulu, Pak Ya, silakan Saya berada di tempat ini Karena saya terdorong oleh kebutuhan di sehari-hari Baik itu buat lantai atau pembatin Ya, kalau aku sih untuk happy-happy dan untuk kebutuhan saya Kalau gue sih pengen nyobain beberapa barang gitu, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih atas kepercayaan di sehari-hari Kasian sekali mereka Apa bedanya dengan bencong? Tapi Bi juga gak boleh kasih tau sama kamu, sayang Mana sih istriku jam segini, aku belum pulang Ah, teman-teman malam begini, belum pulang juga Ini lampon yang gak aktif lagi Eh, Papa Papa, Papa kok belum tidur? Gimana bisa tidur? Kalau jam segini istri belum pulang Hei Dari mana kamu? Jam berapa ini? Diteleponin dari tadi handphone yang gak aktif-aktif Mailbox terus Tolong dong, Ma Jangan suka bikin Papa kepikiran, ah Biasalah, Pak Bisnis Mama kan banyak klien Jadi terpaksa pulangnya harus lalu terus Lagian, Papa kenapa sih mesti nanya-nanya terus? Ketemu klien sampai jam 12 malam Meeting apa itu? Apa sih yang dibahas sampai jam segini? Ada deh, Pak Udah, jangan nanya mulu Mama capek Hei, Beko Lo tuh segera aja yang bikin baju gue lecek kayak gini Atau memang lo belum setrika? Nggak pulang Maaf, Nyonya Bukannya baju ini kemarin sudah saya setrika Buktinya masih lecek kayak gini Dasar pembantu gak bencus lo Ma, Mama jangan marahin biju leah Gigi yang main-mainin baju Mama kok Kok Mama jadi garang sih sama biju leah Biju leah Baik Hei, udah sebrengsek lo ya Pokoknya gue gak mau tau Repihin baju gue sekarang juga Ngerti lo? Bajunya apa ini? Dan ya gak saya segera Saya setrika lagi Gue maunya sekarang juga Ngerti gak sih lo? Ya Allah Setelah malas Bapak, Bapak, Bapak Bapak, Bapak, Bapak Hei, denger ya Kalau lo udah rapi Langsung lo bawa ke kamar gue Paham lo? Ini, Bapak, Bapak Loh, makas diri Makan aja cepat Ya Allah Beritlah kesabaran bagi amamu ini Ya Allah Redakanlah emosinya Santia Allah Kenapa? Kenapa aku selalu kena marah? Astagfirullahaladzim Yang mana kamu lakukan yang J Pozz Jilid 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 Terima kasih. 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 dan dia pun gak boleh memiliki aku aku lebih suka kayak gini hubungan gelap tanpa ikatan Assalamualaikum Waalaikumsalam halo anak papa sini 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 aku aduh anak papa lagi nonton apa nih lagi nonton kartun tuh pak lucu deh filmnya lucu banget ya tuh men tuan masih sore sini udah pulang iya kebetulan hari ini gak terlalu sibuk jadi bisa lebih awal pulang ke rumah gitu tuh hei julia lu pikir lu tuh siapa enak-enak kan lu duduk disini berduaan sama laki gue lu pikir lu nyanya rumah disini ngaca dulu ngaca maaf nyanya gak usah pake maaf maaf segala lo sudah lah ma sudah dia cuma pengen nonton tv bareng-bareng kok aku yang salah aku cuma pengen temenin kiki nonton tv sama-sama udah nonton tv sambil dia keteketan begini sama papa jadi gitu ya papa suka sama pembantu sialan ini gitu itu harusnya papa tuh pulang kerja cariin istri kayak di kamar ini malah disini mah dia mah hati hati kalo bicara mah jangan sembarangan apalagi depan kiki gak bagus sembarangan gimana pak udah jelas-jelas papa ketangkap basa lagi berduaan sama pembantu sialan ini iya kan tapi nyonya pergi kamu ajar lu sana ma dengan sini ya Allah bernah kesabaran menyamamu ini ya Allah 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 mama gak suka kalo papa deket-deketan sama sejuleha mama udah berkali-kali ngebilangin sampe mama bosen ngingetinnya udah lah ma papa tuh gak punya niat yang deket kok sama dia waktu itu pas papa pulang kantor papa datang ada kiki yaudah papa duduk samping kiki ya bukan berarti papa deket-deket sama juleha kan papa bukan cari-cari alesan kan demi Allah ma papa gak punya niat sejelek itu kok asal papa tau aja ya asal papa tau aja ya sekarang ini kan banyak majikan yang menghamil pembantunya mama khawatir nanti papa jadi salah satu diantaranya lagi masya Allah astagfirullah lazim kamu pikir suami kamu sebejat itu kah mama kan bukan bilang papa tapi majikan yang lain tapi sebagai istri waspada boleh dong buang jauh-jauh pikiran-pikiran yang gak jelas seperti itu gak sehat buat rumah tangga kita mama 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 mau ikut juleha mama mau ikut mama mau ikut juleha juleha kamu tuh gimana sih udah tau saya mau berangkat kerja bukan yang ngurusin si kiki kamu malah sibuk di japur iya maaf Yonya cepet-cepet yuk saya ya sama bibi aja ha diam udah cepet sana bawa dia pergi dia pusing bukan dia cepet sana cepet sana kalau gini gue gak usah punya anak aja deh pusing bayar iya sayang tapi makannya jangan banyak-banyak supaya giginya gak ompong iya enak biju biju itu kan papa biju aku jangan sampai ketahuan disini aku harus buru-buru pergi nanti kita pulang aja yuk oh bentar banget sih main jempolnya ya lama-lama disini nanti keburu hujan kita pergi aja yuk kita pulang ya kiki juleha mana sih juleha udah sama mensialan di depan gak ada di kamar gak ada sekalian dapur juga gak ada apa jangan-jangan dia nyurik si kiki ya mampus deh mampus deh mampus deh julia dari mana lo maaf nyonya saya habis ngajak lo kiki jalan-jalan apa lo ngajak jalan-jalan si kiki lo kan pembantu harusnya lo jagain rumah dong jangan keluyuran kayak gini lu tuh pembantu tapi gaya lo kayak orang kaya ya mama jenmarin bijuk eh dia lo lo tuh anak kecil tau apa sih nih 皇оф ya omar semong balik si kiki 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 hirak zabl ini awal tadi con see ya ya TER clar ya ah Eh, anu pak, kena... Itu, pak, dia ketumpahan air panas. Salah sendiri kerjanya gak hati-hati. Kalau begini dia baru tahu rasa, pak. Untung gak kena si Kiki. Makanya kamu jangan keledor dong kalau kerja. Betul itu, Juliha. Betul, pak. Yaudah, makanya lain kali kalau kamu angkat air panas lebih hati-hati, ya. Untung aja badan kamu gak kena. Sudah ke dokter kamu. Kelihatan luka kamu itu parah, loh. Harus cepat-cepat diobatin kalau gak nanti parah, ya. Belum, pak. Anu maksud saya. Saya akan kasih kamu biaya supaya kamu bisa perubat, ya. Eh, enak aja pake dibawa ke dokter. Ngapain sih, pak? Ntar juga luka dia sembuh sendiri. Astaga, mama. Gak boleh gitu dong, ma. Luka kayak gini tuh gak boleh didiemin. Nanti lama-lama bisa infeksi. Ya, kalau kurang nanti kamu minta lagi sama saya. Papa ngapain sih pelatihan banget sama dia? Dia kan cuma pembantu, pak. Bukan keluarga kita. Iya, tapi dia juga manusia, ma. Ayo ambil. Jangan berapa-apa. Terima kasih banyak, pak. Alhamdulillah. Cepat ke dokter. Ya. Pak. Papa tadi kasih uang, kan, sama si Juleha. Kalau emang dia niat pengen pergi ke dokter, kenapa gak dari tadi sore aja, pak? Kenapa sih mesti nungguin papa kasih uang dulu? Ya, mungkin dia gak punya uang, ma. Gak punya uang, gak punya uang. Itu urusannya dia, pak. Lagian, pak. Kalau selalu dikasih hati, dia bakalan yang lunjak. Ma. Kita doain aja deh, supaya si Juleha itu cepat sembuh. Soalnya lukanya kalau didiemin, nanti bisa makin parah, ma. Bisa infeksi. Kalau udah kayak gitu, nanti kita juga repot, ma. Biarin aja. Itu kan urusannya dia, pak. Kalau sampai lukanya dia sampai parah, kita cari pembantu lagi. Gampang kan? Gak kayak gitu juga, dong, ma. Kamu pikir sekarang nyari pembantu itu gampang, apa? Hah? Udah ah. Masih capek. Kamu sekolah harus rajin. Ya. Ya. Sampai kita. Iya, dong. Ya. Bagi, Tuhan. Pagi. Gimana, kamu sudah ke dokter, Juleha? Alhamdulillah, pak. Semalam saya sudah diperiksa sama dokter dan udah diobatin. Ya. Semoga lekasan pula, ya. Yang jelas, yang namanya wajah itu memang harus dirawat. Apalagi kamu masih muda. Biasanya orang kena dirawat satu aja, sudah panik. Ini kena air panas. Masih jaga, ya. Terima kasih, pak. Bapak sudah begitu baik sama saya selama ini. Saya sampai terharu. Saya juga bingung. Mau balas kebaikan bapak dan keluarga dengan cara apa. Saya rasa kamu itu kayaknya gak pantas jadi pembantu, Juleha. Kalau dilihat dari tingkah laku kamu, tutur kata kamu, sopan santun kamu, kamu tuh seperti orang yang terpelajar. Makanya aneh aja kalau kamu mau jadi pembantu. Ayo. Kita makan sama-sama yuk. Sarapan. Juru. Iya, Bi. Bibi makan sama Kiki aja. Sama kami aja, Bi. Iya, Bi, ya. Enggak usah. Terima kasih banyak. Bibi masih kenyang. Ayo dong, Bi. Ya. Tuh, Kiki minta tuh. Ayo. Jangan malu-malu juga ya. Ayo. Ya. Gitu dong. Silahkan. Silahkan, silahkan. Terima kasih. Nyanyi banyak. Keju, ya. Siapa yang nyuruh kamu makan disini, ha? Kamu sadar gak sih? Kamu tuh cuma pembantu. Ngapain kamu duduk-duduk disini bareng sama majikan, ha? Mama. Tolong jangan perlakuan Juliak seperti itu, ma. Aku yang nyuruh dia duduk disini. Untuk makan temenin Kiki. Kenapa sih? Kamu itu kamu nilai orang sebelah mata terus. Kayak rendah terus di mata kamu. Oh, jadi Papa yang suruh pembantu ini duduk disini? Iya. Papa sadar gak sih? Dia itu cuma pembantu. Dia gak level, ma, sama kita. Astagfirullahaladzim. Istighfar, ma. Di mata Allah kita itu sama. Yang beda hanya ahlak dan imannya saja. Siapa tahu dia lebih mulia dibanding kita, ma. Walaupun dia seorang pembantu. Sekarang Papa udah mulai jadi ustad, ya. Ustadz yang senang sama pembantu sialan ini. Iya. Mama gak nyangka, ya. Ternyata nilai Papa cuma serendah itu. Cukup! Hentikan ucapan kamu. Lama-lama aku muak sama kamu. Ngapain tuh, Mursi! Halo. Iya, Santi sayang. Kamu lagi di mana, Mas? Lagi di jalan, arah kantor. Kenapa? Mas, katanya mau ngajakin aku ketemuan. Jadi apa enggak? Katanya ada urusan penting yang mau dibahas. Udah bosannya di rumah. Iya, iyalah sayang. Bener ya. Aku udah kangen banget sama Mas Hans. Eh, Mas Hans. Ternyata cuma Mas Hans laki-laki yang bisa membuat aku bahagia. Gak kayak Mas Hendra. Bisa hanya cuma nasihatin aja. Jadi Ustadz buka, ya iya apalagi. Sebel. Aku juga sayang. Cuma kamu wanita yang bisa membahagiakan aku. Istriku sama sekali tidak bisa membahagiakan aku. Ya sudah. Nanti aku jemput di tempat yang biasa ya. Oke, boleh. Aku tunggu ya. Udah dulu ya. Aku lagi nyetir nih. Iya deh. Bye, Mas. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, anak-anak lagi ngapain, sayang? Lagi makan, Pak. Kiki lagi makan suapin biju leher. Biju leher masaknya enak banget. Sampai Kiki nambah dua kali loh, Pak. Wah, hebat dong kalau Kiki itu. Nah, berarti Kiki harus makan yang banyak supaya Kiki bisa lebih gede lagi. Iya dong. Ibu kemana? Ibu pergi, Tuan. Kamu tahu kemana Ibu pergi? Maaf, Tuan. Tadi saya nggak sempat menanya sama Ibu karena saya takut. Jadi saya nggak tahu. Wah, kok kita berhenti di sini, Mas? Ada yang ingin aku tanyakan sama kamu, Santi. Apa kamu benar-benar mencintaiku? Aku seriusan. Tolong kamu jawab dengan jujur. Emangnya kenapa sih, Mas? Kok nanyanya kayak gitu? Begini, sayang. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, lebih baik kita segera menikah. Kita kawin secara resmi. Dan kita berjanji untuk sehidup semati. Gimana? Apa? Menikah? Kamu tuh yang benar aja dong, sayang. Bukankah kita udah nyaman dengan hubungan yang kayak gini? Selingku. Selingan keluarga utuh. Enak kan? Santi. Aku sangat mencintai kamu. Aku ingin kita hidup bersama tanpa harus kucing-kucingan terus seperti ini. Aku capek, San. Aku lelah. Aku selalu bermimpi. Kalau aku terbangun, kamu selalu ada di sisiku. Menurutku itu ide yang gila, Mas. Kita ini kan udah punya anak dari pasangan kita masing-masing. Dan aku nggak mau merusak rumah tangga kita, Mas. Udah deh, Mas. Kamu nggak usah punya pikiran yang aneh-aneh ya. Memangnya kenapa, Santi? Aku akan segera menceraikan istriku. Dan kamu juga segera menceraikan suami kamu. Nah, setelah itu aku akan menikahi kamu. Tapi semua ini kan butuh waktu, Mas. Lagian, aku nggak pernah punya niat untuk bercerai dalam waktu dekat ini. Udah deh, Mas. Kita nikmati aja hubungan yang indah ini. Tanpa harus memikirkan untuk pernikahan yang baru. Ya? Masya Allah, ke mana ini, Santi? Tak biasanya dia pulang semalam ini. Astagfirullahaladzim. Siapa laki-laki itu? Siapa laki-laki itu? Kamu pikir kamu nggak punya suami, nggak punya anak? Iya. Dari mana kamu? Jangan marah dong, Pak. Oh, itu. Itu kan teman Mama, Pak. Eh, Papa. Papa kok jam segini belum tidur sih? Biasanya Papa udah tidur. Saya nggak mungkin tidur sebelum istri saya pulang. Dari mana kamu, Sarian? Iya, ngantor lah, Pak. Biasa. Mama ini kan agen asuransi. Harus ketemu klien. Jadi banyak tugas luar, Pak. Iya, tapi Papa nggak suka kalau Mama pulang selarut ini. Kerja apa itu? Apalagi pulang diantarin sama laki-laki nggak jelas seperti itu. Eh, udah deh. Papa tuh bisanya cuma ngomel-ngomel aja ya. Mama tuh udah ngantuk. Capek. Kalau kayak gini, Mama bisa kebakar. Dari omel-omel terus sama Papa. Nanti kenyaknya anak Papa nih. Kenapa sih kamu? Pasti... Pasti ada maunya nih kalau diem-diem nggak jelas gini. Pak, kita jalan-jalan yuk. Kiki pengen banget nih. Jalan-jalan sama Papa ya, Pak ya. Papa bukan baik. Ya. Rayu aja bisanya. Ya juga sih ya. Coba tanya Mama ya. Ma, Kiki tuh ngajak jalan-jalan. Kebetulan udah lama juga kita nggak keluar sama Kiki. Yuk. Kayaknya Mama males banget deh, Pak, buat jalan-jalan. Kalau nggak, Papa aja deh sama Kiki yang jalan. Bener. Bener, Pak. Yaudah deh. Kalau Mama nggak mau ikut, Kita berangkat sekarang. Bener. Asik. Cium dulu. Jangan asik-asik aja. Itu baru anak Papa. Ayo, naik sini. Dadah Mama. Dadah. 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 Selamat menikmati. Ya, ada apa Santi? Kamu cepetan dong ke rumahku. Mumpung suamiku lagi gak ada di rumah nih. Dia lagi pergi sama si Kiki. Jadinya kan kita bisa berduaan, sayang. Aku udah kangen banget sama kamu. Buruan ya kesini. Oh iya, pasti aku datang dong. Masa sih kucing nolak dikasih ikan. Yaudah ya, aku tunggu ya, sayang. Gawat nih. Kenapa tadi sejulihah gue gak suruh pergi aja barang mereka? Masa lagi besar nih. Juleha! Juleha, kemari! Yanya? Sekarang kamu pergi ke pasar. Belanja. Yang lama ya. Ingat. Kamu gak usah buru-buru balik ke rumah. Nih, duitnya. Saya mesti belanja apa, Nyonya? Eh, pake nanya lagi. Terserah kamu mau beli apa aja. Yang penting, sekarang kamu pergi ke pasar. Tapi ingat, jangan buru-buru pulang. Ya, ngerti? Iya, Nyonya. Saya permisi. Waduh cepet-cepetan. Buruan! Pak, enak ya es krimnya? Enak dong. Ini es krim yang paling enak di sini. Memangnya Kiki pernah makan es krim ini sebelumnya? Pernah, sama biju leha, Pak. Sama biju leha? Iya, Pak. Biju leha kan baik, gak kayak Mama. Sukanya menomornya terus. Ya, Mama kalau lagi marah itu, berarti Mama lagi kecapek. Dan yaudah, yang penting Kiki harus maafin Mama ya. Ya? Iya gitu bilang. Iya. Nah, suapin ke Papa sekarang es krimnya. Kita bisa berdua di kamar ini tanpa ada yang ganggu. Kita gak perlu konten banget, kan? Dimanapun enak, sayang. Yang penting deket-deket sama kamu. Kamu tuh genit deh. Tapi, gimana kalau suami kamu tahu? Bisa runya keurusan ini? Sayang, sayang. Kamu tuh tenang aja. Suamiku pasti pulangnya malam kok. Dan sekarang, di rumah ini cuma ada kita berdua. Astaga, rumah aja ya. Juliha! Berengsek lo! Lo tuh bener-bener gak tahu diri ya! Masuk kamar orang sebarangan lo! Jangan lo! Jangan lo! Jangan ya! Lo tuh kurang ajar banget sih sama gue! Maaf, nyonya. Maaf, saya salah. Saya minta maaf. Maaf, maaf. Lo enakan aja ya minta-minta maaf. Lo tuh lama-lama ngeserung gue ya. Lunjak lo! Tadi, waktu saya datang sini, ruangan kosong. Makanya saya cari nyonya. Kebetulan, pintunya kebuka. Jadi, saya langsung masuk. Saya minta maaf. Dibilangin lo malah ngeyel ya! Eh, lu denger ya! Kalau sampai lu berani ngadu-ngadu sama suami gue, gue bunuh lo! Dan gue gak takut masuk penjara. Ngerti lo? InsyaAllah! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Beri hal-hal kesempatan. Aku harus segera menyingkirkan Juliha secepatnya. Aku gak yakin dia gak akan cerita ke Mas Hendrik. Kalau sampai dia cerita ke Mas Hendrik, bisa runyam di urusannya. Bagaimana ya cara aku menyingkirkan Juliha? Yes, yes. Aku ketemu caranya. Di mana ya aku mesti taruh kotak perhiasanku ini? Sekarang udah beres. Rasakin kamu, Juliha. Kamu akan segera menyah di rumah ini. Kamu akan aku usir secepatnya melalui tipuan kuno ini. Ahaha! Ahaha! Ahah! Kenapa sih, Ma? Kok kayak orang panik gini? Amu, Pa. Kotak perhiasan Mama ilang. Papa liat gak di mana? Kan biasanya mama taruh dalam lemari, mah Iya, Pak, tapi ilang Lupa, kalau kotak perhiasan mama ilang Bisa gawat nih, mama bisa jatuh miskin deh Gak mungkin lah, ma Gak mungkin ilang, siapa yang mau ngambil coba di rumah Mama kali lupa naruhnya di mana, mama kan pelupa Udah ada cek belum di situ? Udah, Pak, mama udah cek di situ, di lemari Tapi gak ada juga Kalau papa gak percaya, papa ada yang periksa Kok gak ada ya? Gak tau, Pak Jangan-jangan Ada maling kali, Pak, masuk ke sini Maling? Kayaknya gak mungkin, Pak, koda maling Pasti ada jejaknya, koda maling Atau Juleha kali, Pak, yang ambil perhiasan mama Gak mungkin lah, Juleha, ma Dia tuh orangnya jujur, gak mungkin Ih, papa tuh gimana sih? Papa orangnya percayaan banget, ya Pak, coba dulu kita cari ke kamarnya dia Siapa tau dia nyimpen perhiasan mama Aduh, yuk ah Ma, ma Hah, papa Lihat, Pak Ini perhiasan kita kan, Pak Kurang ajar Berengsek, Juleha Berarti dia kan, Pak, yang menjuri perhiasan saya Gak mungkin, Ma Gak mungkin Juleha, Ma Apa yang gak mungkin sih, Pak Ini buktinya perhiasan mama ada di sini Mama matanya dibuka dong, Pak Panggil Juleha 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 Iya, nyanya Betul Kamu yang mencuri kotak perhiasan ini Astagfirullahaladzim Demi Allah, nyanya Saya tidak mencuri Saya tidak mungkin mengambil barang yang bukan milik saya Demi Allah, Pak Alah Mana ada maling-maling Buktinya perhiasan saya ada di kamar kamu Eh, mana ada juga setan yang bisa nyolong Demi Allah, nyanya Saya tidak mencuri Hah, udah deh Mulai sekarang Kamu saya pecah Cepat kamu tinggalkan rumah saya Kalau maling, ya tetap aja maling Astagfirullahaladzim Tapi, Donya Gak ada tapi-tapian Saya gak mau ada pencuri tinggal di rumah saya Sekarang kamu ambil perhiasan saya Besok Kamu ambil juga kan suami saya Astagfirullahaladzim Jaga ucapan kamu Jangan mendorong sembarangan, ya Saya gak suka kalau kamu pecah dia Jadi, Papa lebih memilih pembantu sialan ini Oke? Saya minta cerai Jangan, nyanya Nyanya, jangan bercerai sama Bapak Henry Biar saya aja yang pergi Saya pergi dari rumah ini Saya bukan siapa-siapa Saya hanya orang yang ingin melumpang tempat tinggal Dan mencari pekerjaan halal Maafkan saya, Pak Saya harus pergi Miju, Miju, jangan pergi Kira-kira sayang sama Miju Miju, jangan pergi Maafkan, Miju, No Miju harus pergi Assalamualaikum Hah, diam Jengin banget sih kamu Pembantu kayak gitu aja ditangisi Ya Allah Azab apa yang akan istriku terima, Ya Allah Dia sudah senang-menang dengan orang lain, Ya Allah Haa, haa, haa Bersama Bersama Terima kasih. 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 Setahun pasti akan ada buktinya. Jadi mbak sabar ya. Kalau ada apa-apa, pintu rumah saya terbuka buat mbak. Kapanpun mbak boleh tinggal di rumah saya. Ya? Mbak Ustaz. Mbak Ustaz. Mbak Ustaz. Terima kasih banyak. Mbak Ustaz sudah percaya sama saya. Iya. Sama-sama. Hans. Cepat Hans. Kauin aku dari sini. Kamu udah gila ya Hans. Dengar. Saya mau menikahi kamu karena saya nyesal dekat dengan kamu. Tapi kamu sudah menyakiti hati saya. Tapi aku gak mau menikah sama kamu. Aku menikah suami dan anakku Hans. Cepat. Terima kasih. Terima kasih. Cepat Hans. Cepat Hans. Kamu sudah menyakiti hati saya, Santi. Saya sudah menceraikan isi saya demi kamu. Demi kamu. Tapi kamu malah memperbaikkan saya. Terima kasih. 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 Kenapa ya Desko perasaan saya gak enak ya? Ada apa ya? Ya halo? Apa? Istri saya? Terima kasih, Pak. Saya kesana-sana. Ya baik-baik. Terima kasih. Desi, tolong bilang sama Pak Bambang kalau saya harus pergi sekarang. Istri saya kecelakaan. Ya? Iya, Pak. Pak Hendra? Nanti kenapa nangis, sayang? Bicu leang, maaf, maaf, bi. Istri saya kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Sekarang bagaimana keadaannya, Pak? Saya juga belum tahu. Ini kita semua ke sana. Mau ke rumah sakit sekarang. Kamu tolong ikut. Tolong ikut naik ke mobil. Ya, supaya dan jangan kikir juga ya. Udah cepat-cepat. Ya, cepat-cepat. Ya, Allah. Apa yang terjadi sama kamu, Santi? Masya Allah. Kenapa begini? Apa yang terjadi ini? Gimana keadaan kamu, Santi? Ya, Allah. Samakan istriku, ya Allah. Bang, bangun, 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 bangun. Bang, bangun, bangun. Jangan tinggalin kikir, bangun, bangun. Bang, bangun, bangun. Bang, kiki. Bang, kiki, tenang ya. Shhh. Jangan berisik. Biar malah bisa istirahat. Ya, saya. Dokter, bagaimana keadaan istri saya, dokter? Mari, Pak. Kecelakaan yang dialami oleh istri Anda nampaknya cukup parah. Ada kemungkinan kakinya akan mengalami cacat permanen. Dan juga kedua ginjalnya mengalami benturan keras, sehingga pecah. Jadi harus membutuhkan donor ginjal. Minimal satu ginjal akan bisa membuatnya bertahan hidup. Astagfirullah, Lazi. Astagfirullah. Dokter, apa enggak ada cara lain untuk memulihkan ginjalnya, dokter? Begini, Pak. Secara medis, jalan satu-satunya adalah dengan menerima donor ginjal. Eh, kebetulan sekali Pak Ender datang sini. Ada kabar gembira buat Bapak. Silahkan duduk. Ada seseorang yang bersedia mendonorkan salah satu ginjalnya buat istri Bapak. Semuanya sudah beres. Golongan darahnya pun cocok. Eh, kira-kira siapa orang yang berbaik hati kepada istri saya, dokter? Ada berkas yang perlu Bapak tanda tangani. Silahkan, Pak. Juleha? Joko? Apa ini? Iya, Pak. Juleha? Nama saya sebenarnya adalah Joko. Kamu? Betul, Pak. Itu memang nama asli saya. Saya adalah seorang waria, Pak. Maafkan saya kalau selama ini saya telah membongi Bapak dan keluarga. Sebagai ungkapan permohonan maaf, izinkan saya untuk selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.